Halo selamat sore merupakan analisa JKSE di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham IKAY yang pertama kali seperti kebiasaan saya, saya membahas tentang patron ya tentunya kalau kita lihat disini IKAY ini membentuk patron 3 drive ya dimana 3 drive drive ini memiliki bentuk seperti ini ya yang biru ini yang ungu warna ungu 1, 2, 3 4, 5 dia memiliki range sama kaki di 1,6 point wah purchase banget ini dan terlihat disini dia sudah sudah break ya maka jika kita mengikuti teori sama kaki saham IKAY ini bisa reach di harga 260an nah di sekitar ini kita tarik dari sini ya sampai sini dari sini sampai sini maka dia bisa reach up to 266 secara teori oke yang kedua kita bahas tentang Elliotnya Elliot web jika kita lihat Elliot webnya maka sepertinya IKAY ini berada di web 3 dimana kita ketahui minimal panjang dari web 3 adalah 1,61% tarikan Fibo nya minimal kira-kira jika berdasarkan Fibo ini yang biru nih maka dia mungkin akan reach di atas 290an 290an lalu kita coba sekarang melihat RSI nya RSI 14 saya gunakan RSI 14 disini sudah terjadi divergen bawah ya lalu wah masih terjadi divergen kembali lalu dia harganya naik nah ini terjadi disini nih web 1 karena ketemu divergen atas ya oke di web 1 ini dia koreksi kemudian ke web 2 disini fix confirm dia berarti sekarang berada di web 3 secara yang lihat web 3 itu adalah TP yang panjang sekali ya take profit yang panjang dimana take profit panjang ini dia membutuhkan kesabaran kita tentunya lalu di stock 833 juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya berada di mid level ini ya berada di stock 833 oh enggak ini dia sudah di atas nih sudah di atas dan untuk apa namanya stock RSI juga berada di mid position berarti ada kemungkinan juga mungkin besok-besok dia akan koreksi kalau kita lihat beberapa hari kemarin itu dia sideway ya sideway nanti kita akan lihat di Fibo nya di Fibo clusternya untuk emang Ika ini sangat cantik ya dimana ter-comprim dia berada di atas MA13 ini MA13 berada di atas MA13 berada di atas MA13 26, 53, 100 dan 200 bagus sekali untuk di koleksi kemudian Fibo clusternya nah disini terlihat nih saham ini bergerak sideway dimana dia berada di range 197 dan 202 area Fibo clusternya mules-mules kita disini nih padahal kalau kita lihat pandemologi itu ada 8 juta lot ya jadi ada AD ini sedang ngumpulin barang nih disini entahlah besok mau dibanting sama dia atau mau diangkat ke atas kita enggak ngerti ya cuman dia membutuhkan tarikan ke atas untuk membuang barang itu enggak mungkin dia jatuhkan juga jadi kesimpulannya akan bijak sekali kalau kita mungkin untuk yang belum memiliki saham ini dia bisa ambil di 197 ya atau mungkin setelah break di atas 202 karena kita tahu ya pergerakan IASG di minggu-minggu ini sangat anomali jadi berhati-hati itu tentu lebih baik daripada kita tersungkur dan berakhir dengan cut loss selamat menikmati selamat menikmati